Intro Ya pemirsa kita sudah mendengarkan bagaimana suara hati Pak Haryadi mewakili rekan-rekan kalangan pengusaha dan juga Pak Bijanto sudah memberi ulasan beberapa hal terkait dengan topik diskusi kita tapi sebenarnya apakah perlu dilakukan reshuffle khususnya di jajaran Menteri Bina Ekonomi kita juga harus melihat hasil survei yang dilakukan oleh Pol Tracking terkait kinerja Menteri Jokowi JK hasil surveinya adalah 66% tidak puas kinerja pemerintah di bidang ekonomi apa sebabnya ini ada alasannya contoh harga kebutuhan pokok tinggi tidak diimbangi kenaikan pendapatan masyarakat simple sekali sebenarnya masyarakat bisa menilai dari hal yang simple seperti itu kemudian ada 55% tidak puas dengan kinerja di bidang hukum dan pemerintah korupsi alasannya kisruh antara KPK dan Polri hari ini Presiden Jokowi Dodo melakukan rapat terbatas Menko Bidang Menteri Bidang Hukum ini mungkin untuk menganalisa terkait dengan ketidakpuasan masyarakat ini ini juga masih ada hasil dari Polkom Institute terkait Menko Polhukam dan Menkumham merupakan menteri yang kinerjanya dianggap negatif dalam pemberitaan dan Menko Perekonomian Sofian Jalil Menteri BMN Rini Sumarno dan Menteri SDM Sudirman Said termasuk menteri yang dinilai berkinerja negatif berkinerja negatif kalau tadi Pelindo itu di bawah Bu Rini ya Pak Wijayanto ya Anda sepakat tidak dengan hasil survei seperti ini dan sekaligus menjawab pertanyaan pemirsa kita dari Makassar tadi ya sebenarnya kalau kita komentari yang di bidang ekonomi dulu ya yang pertama pertumbuhan 4,7 kuartal kedua akan tumbuh berapa menurut saya kalau kita mau realistis ya kira-kira 4,7 persen lah tapi yang paling penting disini adalah pertumbuhan itu tidak turun lagi artinya kuartal kedua merupakan titik balik sehingga ke depan akan membaik kalau kuartal kedua jauh lebih buruk lagi berarti ini titik terendah kita 4,7 persen saya yakin akan ada perbaikan di kuartal kedua paling tidak sama begitu ya ada beberapa data yang mengindikasikan itu misalnya konsumsi listrik meningkat ini menggambarkan aktivitas masyarakat di level apa crash route maupun manufacturing itu salah satu indikasi nah tentang kinerja tim ekonomi saya pikir memang tantangan kita saat ini adalah ekonomi begitu ya jadi ekonomi global kemudian komoditi di dalam negeri sendiri masalah logistik kos yang tinggi kemudian infrastruktur yang belum terbangun dan lain sebagainya harga-harga naik supply apa bahan kebutuhan pokok agak terganggu begitu ya distribusinya tidak lancar jadi memang yang sedang kita hadapi adalah masalah-masalah ekonomi sehingga sangat bisa dipahami ketika masyarakat kemudian tidak puas dengan tim ekonomi tetapi kita boleh gak dikatakan ini rapor merah menteri bidang ekonomi tetapi begini kita harus melihat ini dalam kacamata yang lebih komprehensif tim ekonomi tidak sendirian mereka bekerja dalam environment yang melibatkan banyak kementerian yang lain ini ngajak temen dong berarti risafel bareng-bareng artinya begini artinya begini saya sangat yakin Pak Jokowi ketika melihat tim kabinetnya dia menggunakan kacamata yang komprehensif tidak serta-merta ekonomi yang akan di risafel termasuk pertanian misalnya banyak keluhan di masyarakat ya kan ada kelangkaan di mana-mana kemudian kita harus impor beras dan seterusnya saya sebenarnya secara pribadi beberapa waktu lalu sempat berdiskusi dengan menteri pertanian tapi yang menjadi pertanyaan saya apakah itu juga menjadi bagian dari rapor merah menteri-menteri Jokowi yang harus dikritisi apakah Pak Yusuf Kala pernah membahas dengan tim ekonominya termasuk Anda yang bisa dibisikkan kepada penerbadi Jokowi Dodo terkait evaluasi ke menteri-menteri biaya ekonomi ini saya pikir terkait dengan risafel kabinet ini betul-betul urusan presiden hak pedagati presiden yang saya yakin nih Pak JK pasti akan memberikan second opinion beliau tidak pernah mendiskusi untuk diganti atau tidak diganti untuk memberikan masukan apapun itu perbaikan ya tapi begini kembali ke masalah pergantian menteri saya pikir Pak Jokowi akan melihatnya komprehensif misalnya investasi kok tidak naik-naik ini kok tidak logistik kos kok tidak ini pembangunan infrastruktur kok tidak lancar hambatannya adalah oh masalah kepastian hukum masalah lahan masalah ini dan lain sebagainya jadi pandangannya pasti akan sangat komprehensif tapi kalau Anda jadi presiden menteri siapa yang rapornya paling merah yang harus diganti kalau saya jadi presiden tidak akan saya beritahu kembali yang lain sebelum saya umumkan secara resmi tidak berani mungkin oke baik Pak Wijo Hento Pak Ariyadi kita akan coba terima telepon lagi dari pemirsa sudah bergabung bersama kita pemirsa melalui telepon ada Pak Hermawan di Sukabumi Jawa Barat Pak Hermawan selamat malam selamat malam berita satu apa kabar Pak Hermawan baik baik silahkan Pak ada pertanyaan atau komentar ya baik ini terkait dengan resabel menteri-menteri ekonomi ya kalau saya sih melihatnya sederhana saja lah kita gak perlu terlalu apa yang dibenahi itu karena memang terlalu jelimet menteri-menteri ekonomi ini memang backbone ya dia ini adalah penjauh terdepan dari apa yang dikomitmen oleh presiden Jokowi ketika masa kampanye ini karena ini hal-hal yang saya ingin membawa kepada hal-hal yang mendasar saja mana itu kemandirian pangan mana itu subsidi untuk petani mana itu sawah-sawah yang baru mana itu irigasi-irigasi yang dibangun saya lebih baik kita itu terfokus kepada satu permasalahan perekonomian itu besar saya ingin mengajak kepada pemerintah itu supaya fokus lah fokusnya dimana nih Pak urusin dulu perus rakyatnya ini pertanian mungkin saya lebih setuju dengan pertanian ya oke urusan perut ya utama dulu deh baru kemudian itu kontainer yang nunggu lama baru diurusin mahakam yang mahakam Pak Hermawan ini kalau seandainya hari ini Anda saya lantik jadi presiden kalau Anda harus mengganti menteri menteri mana yang sudah syafel waduh Anda bebas kok soal bukan saya yang pilih kemarin ini menurut Anda yang rapornya merah menteri apa ini kalau yang menurut saya sih yang rapor merah itu saya saya lebih bukannya rapor merah ya untuk yang ketegasan lebih tegas saja saya ingin presiden itu lebih condong dulu kepada pangan oke menteri pertanian maksudnya menteri pertanian atau saya sudah asmi jempol kepada beliau Pak Hermawan ngomongnya juga gak enakan padahal wajahnya agak kelihatan loh Pak karena bulok ini bulok oke baik Pak Hermawan terima kasih sudah bergabung bersama kami selamat malam Pak baik Pak Haryadi ini terkait dengan berbagai masukan tadi artinya ada ketidakpuasan masyarakat memang tidak bisa membuat perubahan dalam waktu satu semester tapi apakah ini bagian dari proses menuju ke arah yang lebih baik kalau tadi saya pinjam statementnya Pak Wijento kita optimis kok bahwa angka 4,7% itu nanti akan ada perbaikan atau koreksi komentar Anda saya apa kita rasa di benchmark ya ya benchmark Pak Jokowi itu kita pemilihan di Indonesia itu terpaut satu bulan dari India nah menarik jadi saya susah lah kalau ngomong itu cuma satu bulan yang jelas India penduduknya tiga kali lipat lebih dari kita dan dia pertumbuhannya Mas tau gak berapa 7,5% 7,5% pertumbuhan itu kemarin saya ngobrol-ngobrol sama managing directornya AMF ya kebetulan dia ke Jakarta kita ngobrol-ngobrol begitu jadi artinya kita harus lebih baik dari India karena kita gak punya masalah mungkin korupsi ya lebih masif disana gitu problemnya banyak lah kita jadi punya kesempatan nah sekarang pertanyaan kenapa kita kok seperti ini nah menurut saya adalah kembali lagi kepada kompetensi memang apa Menteri-Menterinya harus itu jadi memang ini mau gak mau memang kalau ada isu-isu saya rasa Pak Jokowi juga mungkin gergetan juga karena dia juga mau lari yang harus diganti siapa dong Pak saya gak kesitulah ya yang kaitannya dengan kalangan pengusaha atau KADIN misalnya ya gini yang saya bisa sampaikan adalah tadi ya saya bilang kan saya udah bagi itu oke penindo kita sudah catat mana yang terkait dengan urusan makro kita harus pisahkan tapi yang terkait dengan kebijakan-kebijakan yang sudah harus bisa dilakukan oleh kementeriannya sendiri itu kan bisa jalan gitu loh jadi menurut saya ya kita bisa lihat lah kenyataannya kan salah satunya adalah ya ini mudah muncul masalah BUMN teriakan-teriakan seperti ini apakah teman-teman di Opindo atau di KADIN sudah menyuarakan secara langsung kepada Presiden kalau kita langsung kepada Presiden tunjuk hidung ya enggak lah ya tapi permasalahan Presiden kan juga manggil pengusaha kita Pak Bapak Pres juga manggil kita kita udah sampaikan jadi kami di dunia usaha itu gak biasa mas tunjuk hidung menyalahkan itu kita gak begitu kita tidak menunjukkan tapi kita yang menyampaikan ini loh kebijakannya ini tepat atau enggak mengevaluasi untuk perbaikan oke Pak Mijayanto silahkan Anda menjawab berbagai pertanyaan tadi ini mungkin sedikit tentang India ya memang India mengesankan tetapi juga harus kita beri catatan dua hal yang pertama India itu melakukan revisi cara menghitung GDP beberapa waktu yang lalu sehingga GDP yang mereka tunjukkan sekarang itu mengcapture beberapa hal yang dulu tidak dicapture sehingga peningkatan ini merupakan kontribusi dari faktor itu akumulasi tidak pencatatan pencatatan yang baru kemudian yang kedua India adalah net importer komoditi jadi ketika harga komoditi anjlok minyak dan lain sebagainya dia itu diuntungkan jadi ada tambahan pertumbuhan akibat biaya import yang lebih murah kan selisih ekspor tapi soal 7,5% tadi sama dengan cara menghitung 4,7% kita kan begini masing-masing negara mempunyai cara tersendiri menghitung GDP nya yang penting konsistensinya tapi India memang harus diapresiasi mereka melakukan banyak hal yang bagus nah kemudian terkait dengan masalah pangan saya sepakat sekali pangan ini juga permasalahan penting tetapi kembali Menteri Pertanyaan juga tidak bisa sendiri untuk mengajak teman juga ini memang terkoneksi dengan banyak memperbaiki irigasi ini perlu PU kemudian perlu PEMDA perlu ini perlu Kementerian Keuangan untuk masalah kegiatan belum lagi kebijakan yang overlap di daerah kaitannya dengan otonomi oke saya ingin mengakhiri diskusi kita malam hari singkat-singkat saja Pak Wijianto Pak Dady bisa gak dari marah-marahnya Presiden kemarin itu ada perubahan apakah itu regulasi sikap atau mental bukan sekedar panas-panas tahi ayam saja kalau ada sidak kemudian media meliput dua bulan kemudian bubar jalan sama lagi komentar Anda saya pikir begini track record Pak Jokowi menunjukkan beliau orang yang decisive di Jakarta terbukti ketika beliau marah-marah kemudian ada pergantian kepemimpinan di lingkungan Pemda DKI saya juga menduga apa yang beliau lakukan di Pelabuhan Tanjung Priu itu merupakan leading indicator akan ada beberapa hal yang cukup signifikan di kemudian hari kalau reshuffle hampir semua kabinet di Indonesia itu ada reshuffle problemnya adalah berapa banyak yang reshuffle dan kapan nah ini ada Pak Jokowi dan barangkali Pak Jokowi baik Pak Reddy 5 detik kalau saya meyakini Pak Jokowi bisa ada perubahan karena beliau dan Pak JK karakternya sama selalu detail masih jadi dia memutuskan sudah suatu dia akan cek lagi apalagi kalau sudah keluar kata-kata ancaman pasti karena kami sama-sama orang sulit oke baik Pak Hariari terima kasih bersama kami Pak Ijayanto terima kasih dan sukses buat anda berdua sampai ketemu lagi dan pemisah sampai disini disini